Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Pembahasan kita masih seputar fikir solat Dan malam ini kita akan membahas tentang Dua tempat dalam solat Yang kalau kita berdoa disitu Maka dua tempat ini adalah tempat mustajab doa Pada setiap solat kita Baik solat wajib Ataupun solat sunnah Maka jangan sia-siakan dua tempat dalam solat ini Perbanyak doa disitu Masyural muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sebenarnya Kalau kita melihat makna daripada solat itu sendiri Solat sendiri artinya doa Tetapi secara istilah tentu berbeda Karena Secara istilah dimulai dari Tabbiratul ikhram Dan diakhiri dengan salam Tempat-tempat doa dalam solat itu Terbagi menjadi dua Yang pertama Tempat-tempat yang memang sudah ditentukan Oleh Nabi SAW Bahwa tempat-tempat itu harus berdoa Dan doanya sudah ditentukan juga Artinya tidak boleh membuat doa yang baru Karena sudah ditentukan Tempatnya ditentukan Lafadnya ditentukan Dan itu ada di beberapa tempat dalam doa Pertama Ketika setelah takbiratul ikhram Disitu ada doa istiftah Dan lafad-lafadnya juga sudah ditentukan Dan Lafad-lafad istiftah ini banyak Bentuknya Kalau antum memang hafal Maka boleh sekali-kali menggunakan yang ini Sekali-kali menggunakan yang itu Kalau memang semua antum hafal Tapi kalau tidak hafal yang antum hafal sahaja Kemudian yang kedua Saat ru' Disitu juga dianjurkan berdoa Biasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di akhir ayatnya banyak membaca Subhanakallahumma Rabbana Wa bihamdika Allahumma Firli Dua ini dibaca Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Setelah Fatuh Mekah Kerana Allah Subhanahu Alaihi Wasallam Apabila datang pertolongan Dan pembukaan kota Mekah Engkau lihat manusia berdatangan Untuk masuk Islam Rombongan-rombongan Maka Allah katakan apa Fasabih Bertasbihlah Bihamdirabbika Dengan memuji Rabbmu Was taghfir Dan mintalah ampun Inna hukana tawabah Kerana dia zat yang maha pengampun lagi Penerima taubat Setelah turun ayat ini Artinya peristiwanya setelah Fatuh Mekah Maka di ujung-ujung ayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Apabila beliau ruku Beliau Selain membaca Subhanahu Rabbil Azim Beliau membaca doa Subhanakallahumma Rabbana Wabihamdika Allahumma Firli Kerana disitu Subhanakallah artinya Fasabih Allahumma Rabbana wabihamdik Bihamdirabbik Was taghfir artinya Allahumma Firli Jadi tersusun tiga kata Tasbih, Tahmid, Istighfar Masyurul Muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jal ini Yang kedua Yang ketiga Saat bangkit daripada ruku Alias ia tidak Disitu juga tempat doa Terkadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Kadang Rasul membaca doa juga Ketiga ayat tidak Kemudian yang Nomor empat Di antara Dua sujud Terkadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa Bagaimana riwayat Imam Tirmidi dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani Rahimahullah Kemudian yang kelima Terkadang saat Membaca Al-Quran Apabila berkenaan dengan ayat-ayat azab Maka terkadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa Supaya dilindungi dari azab Allah Atau terkadang lewat ayat-ayat rahmat Maka Rasul berhenti Kemudian meminta rahmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan itu sebagaimana riwayat Imam Abi Dawud Dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani juga Dalam Sohih Abi Dawud Kemudian juga yang keenam Doa saat kunut Kunut Nazila Tetapi doa saat kunut Nazila ini Sesuai dengan Peristiwa apa yang berlaku Maka namanya kunut Nazila Dari sini Al-Hafir Ibn Hajar Rahimahullah Ta'ala Al-Hafir Ibn Hajar Rahimahullah Ta'ala Kemudian Beliau Meringkas Doa-doa dalam sholat itu Kata beliau yang pertama Setelah takbiratul ikhram Yang kedua Saat ia tidak Yang ketiga Saat ruku Yang keempat Saat sujud Yang kelima saat Di antara dua sujud Yang keenam Di akhir Tasyaud akhir Kemudian Yang nomor delapan Saat kunut Himah kunut Subuh atau kunut Nazila Kemudian juga Ditambah dalam Kondisi tadi Membaca ayat Azab dan Membaca ayat Rahmat Ma'asyur al-Muslimin yang Muliakan Allah Azza wa'ajal Tetapi yang ingin saya jelaskan Bukan ini Tapi tema yang kita akan Bahas di malam hari ini Adalah dua tempat Dalam sholat Yang kalau antum berdoa disitu Maka mustajab doanya Apa yang dimaksud dua tempat ini Yang pertama Indah sujud Saat sujud Inilah doa yang paling mustajab Tentu maksudnya Setelah antum Membaca Kewajiban Subhana Robial A'la Yang minimal Tiga kali Yang wajibkan Satu kali Kemudian setelah itu Antum berdoa Ini tempat yang Sangat mustajab doanya Dan yang kedua Nanti saya terangkan Di akhir Tasahud akhir Sebelum salam Ini Waktu yang sangat mustajab Doa sebelum salam Setelah Tasahud akhir Baik kita akan Bahas satu Bahas satu Ma'asyurul muslimin Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sering saya katakan bahwa Posisi hamba Ketika sujud itu Adalah posisi Dimana dia sangat dekat Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu dijelaskan Dalam hadis muslim Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Aqrabu ma yakunul Abdu min rabbihi Wa huwa sajidun Fa aqthiru doa Berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Tadkala dia sedang sujud Maka kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Perbanyak oleh kalian doa Kenapa sujud itu Kemudian Paling dekat kita Dengan Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Seorang hamba Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Karena dalam posisi Seperti ini Kita sedang Menghinakan diri Lihat Kalau antum Ada orang yang bersalah Kemudian minta maaf Sampai sujud-sujud itu Menunjukkan kan dia Merasa bersalah betul Dan ingin dimaafkan Ada orang itu Kalau minta maaf Sampai sujud-sujud Karena antah apa Bagaimana lagi Yang harus dilakukan Minta maaf dengan Dengan disan Sudah ditolak Minta maaf Lewat orang Ditolak Datang ditolak Itu sesama makhluk saja Kadang-kadang Kalau sudah tidak bisa lagi Bahasanya sudah Tidak ada lagi Cara minta maaf Terkadang sampai sujud Padahal tidak boleh Tidak boleh kita ini Meminta maaf Kepada makhluk Dalam posisi sujud Karena sujud itu ibadah Tidak boleh diberikan Kepada makhluk Sujud itu hanya Boleh diberikan Kepada Allah Kenapa demikian Karena diantara Anggota badan kita Dari kepala sampai kaki Yang paling mulia itu Adalah wajah Yang paling mulia itu wajah Makanya kenapa Rasul Marang Tidak boleh memukul wajah Lah ketika kemuliaan Manusia Atau di tanah Menunjukkan apa Dia sedang Puncak dari Penghambaan Seorang hamba Kepada Allah itulah Puncak penghambaan Seorang hamba itu Ketika meletakkan Sesuatu yang Sangat terhormat Diletakkan Di paling rendah Makanya wajar Kalau seandainya Dalam posisi Seperti itu Seorang hamba Dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hadis muslim yang lainnya Nabi SAW mengatakan Ingatlah Ingatlah aku dirahkan Berdo'ah berdo'ah Berdo'alah sungguh-sungguh Sampai salam itu Sampai salam itu Posisi yang paling tidak disukai setan itu dalam posisi sujud Makanya Setan ini Kalau ada melihat Hamba Allah Bani Adam Sedang sujud Dia nangis Saya nangis Iblis itu Dan Iblis mengatakan Orang ini diperintahkan Allah sujud Dia pula sujud Dia masuk sorga Tapi ketika Allah memerintahkan Aku sujud Aku pula enggan sujud Allah janjikan neraka Pada aku katanya Jadi dalam posisi sujud itu Setan tersakiti dengan kita Makanya Harus betul-betul sujud itu Jangan asal-asalan Harus betul-betul mengikuti Anggota Rukun sujud Dua kaki Dua lutut Dua tangan Dahi dan hidung Harus nempel betul-betul Jangan ketika sujud Kakinya pula terangkat Jadi Anggota sujud itu Harus tujuh Anggota harus nempel di bumi Kalau tidak Tidak asal sujud Dan kalau bisa Sikut itu Dijauhkan dari lambung Supaya sungguh-sungguh Sujudnya Kalau sikut itu Nempel di lambung Itu dilarang Karena itu akan Seperti model Duduknya anjing Rasul melarang Tidak boleh kita duduk Sujud seperti Duduknya anjing Jauhkan dari lambung Makanya Kalau kita lihat Hari syafaat Pada hari kiamat Ketika semua manusia Datang kepada Nabi Adam Minta syafaat Tapi Adam menolaknya Karena dia punya dosa Yang tidak mungkin Adam memberikan syafaat Maka Adam Menganjurkan datang Kepada Nabi Nuh juga tidak sanggup Berikan syafaat Nuh menganjurkan datang Kepada Nabi Ibrahim Ibrahim tidak sanggup Ibrahim menganjurkan Datang kepada Nabi Musa Musa tidak sanggup Dianjurkan kepada Nabi Isa Isa pun mengalah Mengisyaratkan kepada Rasulullah Maka Nabi SAW Mengatakan Ana laha Ana laha Kan ku coba Kan ku coba Maka Nabi pun kemudian Menghadap Allah Apa yang dilakukan Rasul Sujud Ya Nabi SAW langsung sujud Lama sujudnya Sampai kemudian Allah SWT Mengatakan kepada Nabi SAW Irfa ra'saka ya Muhammad Sal tu'ta Kul tusma Ishfa' tu syafa' Angkat kepala Muahi Muhammad Mintalah kau diberi Bicaralah kau didengar Mintalah syafa'at Ku beri kau syafa'at Artinya Nabi SAW Dari syafa'at sujud dulu Karena memang Posisi itulah Permintaan kita Akan mustajab Dijabah oleh Allah SWT Maka sayang Kalau seandainya Kemudian Lewat Macam-macam Solat kepada kita Tapi satu sujud pun Kita tidak berdoa Kepada Allah SWT Sayanglah kan begitu Apalagi Antum yang ada masalah Masalah keluarga Masalah ekonomi Masalah kesehatan Ini kan waktu-waktunya Kita mengeluh Kepada Allah SWT Kapan lagi kita mengeluh Itulah waktu yang tepat Eluhkan dalam sujud kita itu Setiap perkara kita Kepada Allah SWT Allah pasti mendengarnya Masyurul muslimin yang Dibuliakan Allah SWT Sekarang ada pertanyaan Seperti ini Ustaz apakah doa Dalam sujud itu Setelah membaca Subhan robial a'ala Apakah harus menggunakan Bahasa Arab Pertanyaannya Boleh enggak saya Pakai bahasa Melayu Bahasa Jawa Bahasa Padang Bahasa Alor Serah Boleh enggak Menggunakan bahasa daerah Atau harus bahasa Nusantara Indonesia Intinya boleh enggak berdoa Selain bahasa Arab Maka para ulama mengatakan Kalau dia memang Lancar bahasa Arab Pandai berbahasa Arab Maka tidak boleh Dia berdoa Dengan selain bahasa Arab Kalau Antum Sudah belajar bahasa Arab Bisa lah kan Antum mengutip Doa-doa Quran Doa-doa hadith Atau mungkin Doa yang Antum Rangkai di bahasa Arab Kan begitu kan Maka itu lebih baik lagi Lakin Akan tetapi Iza kanal musalli Ajizan anid du'ai Bil lugatil arabiyyata Bil lugatil arabiyyati Falamani aminad du'ai Bil lugatihi Tapi kalau memang Orang yang solat itu lemah Orang awam Tak bisa Suruh bahasa Arab Aji pun tak tahu Suruh bahasa Arab Makin tak bunyi Ya Kalau memang dia Tidak fasih Tidak memang Jahil Tidak bisa Seorang itu Berdoa dengan Bahasa masing Masing Tidak ada masalah Bahasa masing-masing Walaupun tidak syak lagi Ikhwah terfirin Muliakan Allah Azza wa Jal Memang disini ada Khilab ulama Ada khilab tajam Di antara ulama Apakah dalam Solat itu Harus menggunakan Bahasa Arab Atau tidak Dalam Madhab Malik Memang Tidak boleh Dalam Madhab Malik Maliki Maliki ya Tidak boleh Kecuali bahasa Arab Tapi pendapat Yang kuat Wallahu'alam Bahwa Boleh kita ini Berdoa Dengan bahasa Selain bahasa Arab Bagi yang Tidak pandai Berbahasa Arab Saya akan sebutkan alasannya Satu Karena doa Di dalam Solat Itu bukan Rukun Bukan wajib Ya Yang wajib itu kan Subhanahu A'lanya Tapi selepas itu Doanya Tidak masuk Kewajiban Tidak masuk Rukun Artinya Ketika ini Bukan wajib Ini bukan Rukun Berarti Boleh Seseorang Tidak harus Menggunakan Bahasa Arab Ini menurut Pendapat yang Kuat Wallahu'alam Yang kedua Bahwa Perkataan Haramnya Menggunakan Selain bahasa Arab Yang dikemukakan Oleh madhab Maliki Itu tidak ada Dalin Sama sekali Tidak bolehnya Menggunakan Bahasa lain Kemudian Yang ketiga Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Menciptakan Allah yang menciptakan Semua bahasa Yang menciptakan Bahasa Allah Ya Sehingga Kemudian Tidak mesti Kemudian Kalau doa Selain bahasa Arab Itu tidak Menunjukkan Mengagumkan Allah Tidak mesti Mengagumkan Allah kan Tidak mesti Bahasa Arab Bahasa selain Arab Saja bisa Mengagumkan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Yang keempat Bahwa Islam Ini Adalah Risalah Untuk orang Singapura Malaysia Satu dunia Sementara Tidak semua Berbahasa Arab Ada orang-orang Yang tidak bisa Berbahasa Arab Lah Karena Islam Juga risalah Bagi semua alam Dan Semua alam Itu juga Berselisih Cara ngomongnya Dengan berbagai macam Bahasa dan jenisnya Sehingga Tidak ada masalah Menggunakan Selain bahasa Arab Bagi yang tidak Bisa bahasa Arab Kalau seandainya Yang kelima Kalau seandainya Disyaratkan Doa itu Sebagai bahasa Arab Nanti sulit Nanti yang berdoa Itu yang Bisa bahasa Arab Aja jadinya Kalau seandainya Syarat Doa sebahasa Arab Berarti orang Arab Yang berdoa Antum orang kampung pisang Di sini Tidak bisa berdoa Bagi bahasa Melayu Itu ya kan Yang mana pula Jadi Akan sulit Masyakkah Makanya Pendapat yang kuat Wallahu'alam Bahwa Berdoa dengan Selain bahasa Arab Dibolehkan Bagi yang Tidak Yuhisin Al-Lubat al-Arabiya Yang tidak pandai Berbahasa Arab Taib Dan di sini Kita katakan Boleh berdoa Selain Arab Pertanyaan kedua Dimana letak doa Apakah dalam hati Ataukah Dilisan Sekarang kita Sudah katakan Pendapat yang kuat Tuhan Pertanyaannya Boleh Enggak Di ucap Pertanyaannya Ketika Sujud Subhanahu Rabbil Allah Subhanahu Rabbil Allah Subhanahu Rabbil Allah Aku nantum Katakan Ya Allah Utang saya banyak Kali Ya Allah Tolonglah Pasti Jalan keluar Ngomong Gitu kan Ketika Sujud Ataukah Diam saja Diomongkan Dalam hati Pertanyaannya Di sini Maka Para ulama Mengatakan Bahwa Doa itu Harus Dengan Lisan Baru Dikatakan Kalam Kalau Dalam hati Itu Tetapi Ulama Mengatakan Bahwa Zikir Doa Atau Perkataan Perkataan Disyariatkan Mengharuskan Ada gerakan Lisan Gerakan Lisan Ya Minimalnya Kitalah Yang Dengar Orang Gak Usah Tahu Ya Jadi Di sini Bahwa Ketika Kita Berdoa Saat Sujud Itu Bukan Dalam Hati Tetapi Dalam Lisan Digerakkan Lisan Kita Ngomong Apa Kita Mau Apa Disitu Ngomong Disitu Tapi Jangan Kencang Kencang Nanti Kedengar Orang Sebelah Tahu Banyak Utang Kenapa Doanya Itu Nampak Dengar Jadi Intinya Bahwa Cukuplah Hanya Kita Dengan Allah Yang Tahu Tapi Digerakkan Lisan Itu Supaya Itulah Bentuk Doa Dan Zikir Itu Pertanyaan Yang Ketiga Apakah Doa Dalam Sujud Itu Di Khusususkan Pada Raka Terakhir Sujud Terakhir Karena Kita Sering Melihat Kalau Sujud Rekat Pertama Salau Rekat Kedua Salau Rekat Ketiga Sujud Lama Kalau Ditanya Kenapa Sedang Berdoa Apakah Emang Seperti Itu Menghususkan Doa Itu Hanya Di Sujud Terakhir Asya Ibnu Zaymin Rahimah Allah Tala Pernah Ditanya Tentang Hukum Memanjangkan Sujud Dalam Sujud Akhir Salat Karena Sebuah Doa Apakah Termasuk Sunnah Atau Tidak Maka Beliau Mengatakan Tidak Termasuk Sunnah Karena Diantara Sunnah Solat Itu Antara Perbuatan Solat Satu Dengan Perbuatan Solat Yang lainnya Waktunya Itu Harus Sama Kalaupun Selisih Selisih Sedikit Baik Baik Ketika Ruku Baik Ketika Ektidal Baik Ketika Sujud Baik Ketika Duk Di Antara Dua Sujud Harus Sama Jangan Rekat Pertama Sujudnya Sebentar Rekat Kedua Sujudnya Lama Sekali Tidak Boleh Seperti Itu Ini Bukan Sunnah Dari Sini Kita Tahu Bahwa Berdoa Dalam Sujud Itu Bukan Kehususan Di Sujud Terakhir Tetapi Doa Itu Berlaku Pada Semua Sujud Pada Setiap Rekat Tidak Apa-apa Untum Ulang Ulang Pemanya Untum Sholat Sunnah Karena Kalau Surat Wajib Biasanya Belum Sempet Doa Imam Sudah Takbir Tapi Dalam Sholat Sunnah Mungkin Antum Lama Antum Kobliyah Atau Bakdiyah Antum Sholat Dua Rekat Rekat Pertama Sujud Dalam Rekat Pertama Sujud Lama Nanti Doa Ini Diulang Lagi Pada Rekat Kedua Pada Sujud Yang Kedua Ada Masalah Itu Yang Sunnah Hukumnya Justru Kalau Seandainya Diulang Ulang Doa Pada Setiap Sujud Itu Lebih Mustajab Lagi Daripada Dikhususkan Yang Tidak Dalilnya Jadi Ini Juga Perhatian Kepada Imam Anda Yang Jadi Imam Dimanapun Berada Kadang-kadang Dilamakan Pula Sujud Terakhirnya Itu Tidak Ada Contohnya Tidak Ada Sunnah Gerakan Solat Itu Harus Sama Ya Waktunya Itu Harus Sama Dabul Yang Satu Panjang Sekali Yang Satu Pede Sekali Itu Kata Seyuh Zaymin Bukan Sunnah Dalilnya Apa Dalilnya Adalah Dari Hadis Barak Bin Azim Radiyallahu An Kanat Salatu Rasulullah Sallallahu Kata Adalah Solatnya Rasul Ketika Ruku Kemudian Mengangkat Kepala Dairuku Kemudian Sujud Kemudian Duduk Di antara Dua Sujud Itu Waktunya Sama Dari Sini Apa Tidak Boleh Memanjangkan Yang Satu Memendekkan Yang Lain Itu Maksudnya Kalau Ingin Berdoa Ya Berdoa Pada Setiap Sujud Dan Ini Sangat Mustajab Kenapa Harus Ditentukan Di Akhir Sujud Ma'asyur Muslimin Yang Dimuliakan Allah Azza Wajan Inlah Di Antara Apa Namanya Keajaiban Doa Di Dalam Sujud Lah Sujud Sendiri Walaupun Tidak Berdoa Ikhwan Itu Keutamanya Banyak Anggaplah Tumanya Membaca Kewajiban Saja Subhanahu Sujud Sendiri Kata Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Tadi Saya Sebutkan Itu Posisi Paling Dekat Dia Dengan Allah Kemudian Yang Kedua Bisa Menggugurkan Kesalahan Kesalahannya Dicatat Kebaikan Kebaikannya Diangkat Diangkat Derajat 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 Dan Itu Berdasarkan Hadis Abidhar Al-Gifari Radiyallahu Yang Letakkan Dosa Dosa Kepala Dan Pundak Apabila Dia Sedang Ruku Maka Dosa Di Pundak Jatuh Apabila Dia Sedang Sujud Maka Dosa Di Kepalanya Jatuh Dan Ini Berdasarkan Hadis Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Kata Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Dalam Sebuah Hadis Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala As-salatu Utia Bidhunubihi Kulluha Bidhunubihi Kulliha Fawudi'at Ala Atiqihi Fakullama Raka'u Sajada Tasakatat Anu Jadi Setiap Salat Itu Akan Datangkan Dosa Dosanya Kemudian Diletakkan Di antara Kepala Dan Babunya Apabila Dia Ruku Dan Sujud Berjatuhan Dosa Dosa Kita Jadi Sujud Ini Tanpa Doa Saja Keputamanya Luar Biasa Bahkan Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Ketika Rabia Ibn Kab' Ala Aslami Yang Banyak Membantu Rasul Anak Kecil Itu Kemudian Rasul Mengatakan Kau Sudah Banyak Membantu Wahai Rabia Minta Sesuatu Kepada Aku Kata Rabia Ya Aku Hanya Ingin Menjadi Teman Di Sorga Kata Rasul Baik Tetapi Tolong Bantu Keinginan Perbanyak Sujud Katanya Jadi Sujud Adalah Satu Jalan Menuju Sorga Allah Subhanahu Wattah Ini Yang Pertama Letak Doa Yang Sangat Mustajab Adalah Saat Sujud Ada Setiap Sujud Dalam Rekat Baik Pada Sholat Sunnah Atau Pada Sholat Wajib Ini Yang Yang Kedua Doa Diakhir Tashahud Doa Diakhir Tashahud Doa Diakhir Tashahud Nabi Sallallahu Akhtar Minal Mas'alati Matashah Kata Rasul Dalam Riyad Muslim Setelah Kita Ini Membaca Tashahud Maksudnya At-Tahiyyat Sampai Kepada Syahadat Sampai Kepada Solawat Kemudian Kita Membaca Empat Perlindungan Dari Adab Jahannam Adab Kubur Fitnah Kehidupan Dan Kematian Dan Fitnah Dajjal Setelah Itu Kata Rasulullah Kemudian Kalian Tinggal Pilih Doa Mana Saja Yang Terkait Dengan Mas'alah Mu'ah Doa Di situ Sebelum Salah Kira-kira Antum Ada Mas'alah Apa Ya Mas'alah Keuangan Mas'alah Kesehatan Mas'alah Ekonomi Mas'alah Mas'alah Keluarga Jomlo Tak kawin-kawin Ya Duda Tak kawin-kawin Juga Ada mas'alah Apa Minta di situ Minta Carikan aku Yang cantik Yang kaya Yang nasab Yang ustazan Hana pun Mau Jangan Hantar Ya Tidak masalah Minta Doa Kepada Allah Tidak Ada yang Mustahil Bagi Allah Para Ulama Mengatakan Doa Setelah Tasyahud Akhir Itu Disyariatkan Tanpa Kila Para Ulama Wa'lam Anna Hadat Doa Mustahabun Laisa Biwajib Ketahuilah bahwa Doa Di akhir Tasyahud Itu Sebelum Salam Bukan Wajib Tetapi Hanya Sunnah Sunnah Saja Berarti Di sini Kalau Sunnah Hukumnya Sama Dengan Doa Saat Sujud Nanti Pertanyaan-pertanyaan Tadi Jawabannya Sama Boleh Enggak Berdoa Dengan Selain Bahasa Arab Boleh Kalau Dalam Sujud Saja Boleh Berarti Di akhir Tasyahud Boleh Kemudian Juga Dalam Hati Kedilisan Ya Dilisan Cukup Digerakkan Lisan Kita Digerakkan Lisan Kita Dan Dilakukan Setelah Melakukan Kewajiban Dan Rukun 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 Dan Wajibnya Dulu Yang Dibaca Jangan Sibuk Dengan Yang Sunnah Itu Maksudnya Berarti Perhatikan Dari Kemudian Syahadat Kemudian Salawat Nah Itu kan Ini yang Rukun Ini Yang Rukun Karena Dalam Tasyahud Akhir Dalam Tasyahud Akhir Bacaan Bacaan Tasyahud Itu Jadi Rukun Lain Kalau Tasyahud Awal Wajib Ya Kalau Yang Terakhir Sudah Saya Jelaskan Tetapi Kalau Doa Perlindungan Yang Dari Empat Itu Sunnah Saja Sunnah Dibaca Enggak Dibaca Setelah Itu Kemudian Ada Doa Sesuai Dengan Kehendak Kita Itu Juga Sunnah Kan Sayang Itu Udah Last Solat Masa Ditinggalkan Doa Itu kan Waktu-waktu Yang Mustajab Di Itu Sebelum Salam Ketika Tasyahud Akhir Itu Maka Jangan Ditinggalkan Masyur Al-Muslim Yang Guliakan Allah Subhanahu Wata'ala Saya Kira Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Saya Ada Acara Malam Ini Mungkin Tergesa Mudah-mudahan Manfaatnya Subhanahu Bi Hamdika Asyadu Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh